selamat menikmati di serba canggih masyarakat berkirim pesan menggunakan surat elektronik atau email tapi di era parang dunia masyarakat berkirim pesan menggunakan merpati pos merpati pos pertama kali digunakan dalam abad kuno milik bangsa Mesir kuno kemudian digunakan pula oleh Julius Caesar Romawi dalam bidang militer sedangkan di Yunani merpati pos dimanfaatkan untuk mengirim hasil nama pemenang olimpiade ke berbagai kota lalu bagaimana bisa merpati pos berkirim pesan ke sejumlah tempat berikut ulasannya fisik yang mempuni merpati pos menjadi pengantar surat karena memiliki fisik yang mempuni cocok ketika menghadapi kondisi ekstrim seperti angin laut merpati pos memiliki leher panjang dan fleksibel kepala besar memberikan kapasitas bagi otak yang besar tubuh kompak, kaku, dan bagian vital terlindungi dengan baik dari serangan musuh dikutip dari Levi 1945 tubuh yang ramping dan langsing serta otot yang bidang ikut mempermudah merpati pos dalam menerjang angin laut yang besar dan kondisinya tidak terduga burung yang pintar dan daya ingat kuat merpati pos merupakan burung yang pintar dan memiliki daya ingat yang kuat kecerdasan mengingatnya menjadi sebab utama merpati pos layak jadi burung pengantar pesan merpati pos mampu ingat arah kembali ke sarannya merpati pos baru boleh dilatih sejak usia 5 hingga 10 hari asupan nutrisi yang cukup dan seimbang seperti yang disebut sebelumnya sangat bermanfaat dalam perkembangan otaknya merpati pos akan dilatih dengan membawa jauh sebelum jadwal makannya beberapa hari kemudian dibawa lebih jauh lagi dari sebelumnya seterusnya hingga merpati terbiasa terbang puluhan kilometer dan kembali ke sarannya untuk makan mengerti perintah manusia kecerdasan alamiah dari merpati pos mampu mengerti perintah dari manusia seperti yang dikutip dari greenrace.co tahun 2016 burung merpati pos masih digunakan sebagai pengawas kualitas udara kota London mereka memiliki nama Vision Air Patrol yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang langit London yang penuh polusi para merpati dilengkapi dengan tas bumbung yang fungsinya memberitakan kualitas udara dengan spesifik di tempat dan waktu tertentu Mata yang jernih di antara kedua mata merpati pos terdapat jaringan yang berisi berbagai macam mineral besi hal tersebut merupakan kunci kemampuannya dalam menentukan arah mata merpati pos yang jernih mempermudah memperhatikan sekeliling saat terbang serta memudahkan merpati mengenali tempat kembali atau sarang berikutnya aerodinamis fisik merpati pos selanjutnya sebagai pendukung ketika terbang ialah memiliki bentuk kepala yang aerodinamis layaknya di dunia balak aerodinamis sebagai daya gerak melewati udara akan membantu merpati pos menuju lokasi penyampaian surat kemampuan terbang yang baik merpati pos juga memiliki kemampuan terbang yang baik merpati bisa terbang tinggi seimbang dan mampu berpindah antara tempat yang satu ke tempat yang lain mampu mengembalikan pesan tak hanya mengirim surat merpati pos juga bisa membawa surat balasan tentu saja karena kemampuannya yang bisa mengenali perintah dan daya ingatnya yang kuat burung seperti ini memang dilatih sengaja diperuntukkan sebagai pengirim pesan sehingga perlunya latihan khusus bagi merpati pos untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik yang terakhir mengendalikan magnet bumi sebelumnya merpati pos memiliki kesedasan dan daya ingat kuat saat mengirim pesan merpati pos mengendalikan medan magnet bumi yang bervariasi hal itu digunakan untuk menentukan tujuan demikian 8 sebab merpati pos jadi burung pengantar surat kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih